Untuk malaman para penonton, omokap bangunan adalah merupakan simulasi penempatan yang telah dikosai melusuh dan ianya akan dimusnahkan dengan letupan kuat sebaik sahaja selesainya demonstrasi sebuah nanti. Para penonton juga dilarang melepasi garisan keselamatan yang telah dipasang kerana di sepanjang upacara berlangsung, peluru hidup dan bahan letupan akan digunakan. Sila patuhi arahan dari anggota-anggota keselamatan. Sebagai ingatan sekali lagi para penonton juga dilarang melepasi garisan keselamatan yang telah dipasang kerana di sepanjang upacara berlangsung, peluru hidup dan bahan letupan akan digunakan. Sila patuhi arahan dari anggota-anggota keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu majlis merakamkan jintaan terima kasih dan mengalung-alungkan kehadiran yang berbahagia panglima, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian ke Pantai Butikul Laut, Pusat Latihan Tempu, Pusat Latihan Peperan Khusus Kem Sungai Udang Melaka untuk bersama-sama menyaksikan dipercaya pelutup kursus asas komando CV3 2022. Majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan demonstrasi menyelamatkan tawanan perang. Demonstrasi yang akan dipertontonkan ini bukanlah taktik sebenarnya khas dalam melaksanakan serbuan menyelamatkan tawanan, tetapi ianya merupakan teknik yang dipamerkan untuk pertunjukan semata-mata. Yang berbahagia panglima, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin yang dihormati sekalian, sebelum memulakan demonstrasi pada pagi ini, izinkan saya untuk mengorientasikan lokasi, kedudukan dan tanda-tanda yang terdapat dihadapan hadirin sekalian. Sila alihkan pandangan hadirin ke arah pantai sebelah kiri, menerusi batu berwarna merah Maka Alfa. Maka Alfa merupakan tempat permulaan penyusupan anggota tim peranan tempur dengan menggunakan bot Zodiac. Sila alihkan pandangan ke arah gigi pantai sebelah kanan, menerusi Maka Bravo. Maka Bravo adalah tempat permulaan penyusupan oleh kumpulan serbuan untuk bergerak kesasaran dan merupakan sempadan kanan bagi demonstrasi pada pagi ini. Manakala melalui Maka Charlie adalah merupakan wokap bangunan di pesisaran pantai yang dikuasai musuh. Untuk maklumat hadirin sekalian, keadaan dan teknik yang akan dipertontonkan setelah lagi adalah tidak berikut waktu yang sebenar pasukan khusus tentera darat yang mana ianya diolah suai dengan keadaan persekitaran untuk penyusupan anggota. Sama-samalah kita saksikan demonstrasi nyelamatkan perlawanan. Di dalam situasi ini, pihak musuh telah berjaya mencurit dua anggota pasukan keselamatan dan telah ditempatkan di kem tahanan. Musuh berpindah sejarah ekspresi dengan mencederakan tawanan perang sebagai amaran kepada pihak kerajaan agar tidak melancarkan sebarang tindak balas terhadap mereka. Sebelum ini, berpindah mati dengan pihak musuh gagal. Pihak kerajaan Malaysia telah memilih untuk melaksanakan operasi pengemburan bagi menyelamatkan tawanan perang. Berdasarkan kepada kelengkapan persenjataan yang dimiliki, keupayaan dan penyaraan tempuh pihak musuh, Majlis Perselamatan Negara telah menyerahkan tanggungjawab untuk melaksanakan operasi ini kepada Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia menarahkan pasukan khusus tentera darat iaitu 21 grup kerajaan khas menubuhkan satu truk pengembur bagi melaksanakan serpuan yang amatkan tawanan perang. Melalui maklumat berisikat, 21 grup kerajaan khas telah membuat perencangan berdasarkan situasi yang memilih untuk melaksanakan pengemburan ke atas persembahan musuh dengan atur gerak tim peranan tempuh dari Regimen 22 Kemando dan truk pengembur dari Regimen 21 Kemando ke kawasan perairan yang dikuasai musuh. Sila alihkan pandangan hadirin sekalian menyerusi Maka Alfa. Kelihatan sebuah bot zodia sedang melakukan penyusupan merapat ke pantai. Kumpulan ini merupakan anggota peranan tempuh dari Regimen 22 Kemando yang akan membuat ujauan ke atas sasaran. Kebiasaannya, kumpulan ini menyusup masuk ke kawasan musuh pada waktu malam menggunakan kapal salat atau kapal Tentera Raja Malaysia. Anggota ini telah dilakukan khas untuk tugas penjauan memusnahkan sasaran dan menentang keganasan sama ada di jaratan maupun di lautan. Di dalam operasi arti ini terapas sebelum melaksanakan tugas serbuan ke atas sasaran kumpulan pengempuan akan menerima maklumat sasaran daripada tim perang tempuh yang telah diantara lebih awal untuk melaksanakan tugasan ke atas sasaran. Tujuan yang jawat adalah untuk mengumpul maklumat seperti kekuatan musuh, senjataan, aktiviti, sistem keselamatan, ilulukan kubu dan yang terpenting adalah menanda titik penerakan kumpulan serbuan. Dari Maka Alfa, Tihatan Unam, anggota perang tempuh yang telah membuat penyusupan walaupun jodak serta tadi telah melakukan penyusupan secara tertikal untuk melaksanakan tinggawan ke atas sasaran. Pergerakan di perang tempuh dilakukan secara senyap dan berhati-hati bagi mengelak dari kesan oleh musuh. Dari Maka Alfa, dan berhati-hati-hati. Di fasa ini, kerahsiaan merupakan aspek yang terpenting bagi menentukan kejayaan tugas pemukulan maklumat. Kegagalan menekalkan kerahsiaan akan mengibatkan kegagalan musuh secara penyeluruh. Ini jadalan menilai penyeluruh. Kembali penyelesa badajan-mahiran-mahiran-mahiran-mahiran-mahiran. Terima kasih telah menonton 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 Kumpulan bendera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton 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 Terima menonton